Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surinograha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang Starlink Aviation. Sebelumnya, saya sudah membahas tentang layanan residensial, bisnis, RV, maritim, dan sekarang saya mengulas yang Aviation. Jadi ini, layanan internet dengan tagline High Speed Opulency, In-Flight Internet, dengan akses yang bisa untuk secara global, dan akan hadir pada tahun 2023. Apakah saat ini sudah ada layanan internet di pesawat? Jawabannya ada. Namun, kecepatannya sangat terbatas dan harganya mahal sekali. Terbatas seperti apa? Ya, berkisar sekitar 50 MB itu sudah mahal sekali untuk di pesawat. Karena di pesawat ini tidak bisa menggunakan jaringan 4G atau 5G, karena towernya itu tidak sampai ya, karena pesawat ini terbangnya sangat tinggi sekali. Sehingga membutuhkan layanan internet dari satelit. Dan apabila Starlink ini meramaikan internet satelit di pesawat, tentu saja harganya akan sangat kompetitif sekali ya. Mengingat kecepatan dari Starlink ini bisa mencapai 350 MBPS setiap pesawat. Jadi, misalkan di pesawat itu dengan kapasitas penumpang 200 orang, di situ nanti akan dibagi karena sharing bandwidth per device seperti ini, atau HP, atau perangkat, akan mendapatkan kecepatan 1 MBPS lebih. Itu sudah cukup untuk melakukan video call maupun mengirim pesan ya. Apabila untuk melakukan game online tentu saja akan kurang bagus ya. Tapi kita belum tahu bagaimana nanti Starlink pada tahun 2023 ini, kita tunggu saja, bagaimana respon pengguna terhadap Starlink ini. Dan ini jangkauannya sudah ada di seluruh dunia ya. Bisa kita lihat di sini. Satelit Starlink ini kan low earth orbit, yaitu satelit dengan terpetangnya itu rendah sekali atau dekat sekali dengan bumi. Dan menggunakan komunikasi antar satelit itu menggunakan laser, sehingga latensinya bisa lebih rendah sekali ya. Di sini Starlink sangat agresif sekali ya untuk menerbangkan satelit barunya. Bisa kita lihat di sini. Pada Oktober tahun 2020, sekitar 300 hingga 400-an yang melayani. Dan saat ini, pada tahun 2022, bulan Oktober, sudah mencapai 2.700 lebih satelit yang beroperasi dan yang sudah diterbangkan atau dikirim ke luar angkasa. Mencapai 3.399. Dan yang terbakar sudah 232 satelit. Jadi nanti targetnya hingga 5.000 satelit lebih ya untuk Starlink ini. Jadi semakin banyak satelit kecil-kecil ini, dia akan merilai dari sinyal ya. Sehingga menghubungkan apabila kita dari Indonesia ini ingin komunikasi ke Amerika, akan dipantulkan di sini. Sehingga akan nyampai ke Amerika ya, ke server yang ada di Amerika. Jadi seperti ini, perangkat untuk menerima sinyal dari satelitnya berbentuk kotak yang akan dipasang di atas pesawat ya. Jadi kelebihan dari Starlink ini karena satelitnya sudah sangat banyak sekali, jadi tidak perlu untuk melakukan pointing. Jadi perangkat yang ada di pesawatnya ini cukup kecil sekali. Kemudian nanti tinggal auto-pointingnya, semisal dia berada di sini, nanti akan auto-pointing ke satelit yang terdekat ya. Apabila satelit yang saat ini ada atau yang dulu, itu memerlukan auto-pointing yaitu seperti antena global yang ada di rumah-rumah, antena papak bola, itu kan harus di-pointing ya, diarahkan ke satelit yang ini 7 karena jumlah satelitnya sangat terbatas. Apabila Starlink ini tinggal dikonekkan ke satelit terdekat, itulah kelebihan dari Starlink. Jadi di sini gate-nya yaitu Aero Terminal, Power Supply, dan 2 Wireless Access Point, dan Harness. Jadi cukup ya, untuk 2 Access Point saja itu sudah lebih dari cukup. Karena jangkauan di pesawat ini sangat kecil sekali ya ruangannya, jadi sudah cukup untuk 2 Access Point. Mungkin nanti kapasitas dari Access Point-nya ini perlu ditingkatkan, karena pengguna di pesawat itu bisa mencapai 200 orang lebih ya, tergantung jenis pesawatnya. Supaya tidak ada nge-lag ya, istilahnya, atau hambatan ketika mengakses internet. Jadi nanti ketika kita ingin mengakses, bisa juga namanya, nama ID-nya itu Starlink Cabin. Ini bisa diganti dengan nama masing-masing maskapai ya. Di sini tidak ada kontrak jangka panjang, jadi kontraknya itu tergantung pemakaiannya. Dan untuk fasilitas hiburan yang ada di pesawat untuk saat ini, sudah ada Wi-Fi. Namun ini menggunakan server lokal ya istilahnya, jadi tidak langsung terhubung ke server yang ada di Amerika, maupun di China, maupun di Rusia. Jadi hanya terkoneksi ke alat seperti ini, server lokal istilahnya. Jadi handphone kita sudah mendownload sebuah aplikasi, tergantung dari provider aplikasi tersebut. Lalu kita konekkan ke Wi-Fi alat ini. Dan alat ini nanti akan, selaku server, akan melayani permintaan dari aplikasi tersebut. Misal ingin memutar sebuah film, alat ini akan memutar film yang diminta. Dan alat ini sudah bisa bekerja selama 24 jam, karena baterainya mumpuni ya. Karena apabila menggunakan tenaga dari pesawat itu sendiri, tenaganya sangat terbatas ketika take-off itu sudah memakan banyak sekali tenaga. Apabila ditambah alat seperti ini, nanti akan tambah boros ya. Jadi ini menggunakan baterai, ketika ada di darat akan di-charge kemungkinan besar. Dan ini sudah bisa menggunakan 1TB penyimpanan atau bisa lebih, ya lebih tepatnya. Tinggal di-upgrade saja. Dan sudah bisa menggunakan jaringan seluler 3G atau 4G. Ini lebih tepatnya digunakan saat di ground-nya, di darat atau sedang parkir pesawatnya. Ini untuk meng-update film-film yang terbaru ya, ketika ada di darat. Karena apabila sudah ada di udara, itu akan mengganggu navigasi dari pilot ya. Karena frekuensinya hampir mirip-mirip ya yang digunakan untuk komunikasi pilot dan jaringan 3G atau 4G ini. Takutnya ketika pilot sedang berkomunikasi, akan ada interferensi dari sinyal tersebut. Dan itu saja yang saya sampaikan tentang Starlink Aviation ini. Tentu saja apabila hadir di Indonesia akan memberikan dampak begitu signifikan. Kenapa? Karena saat ini penerbangan jarak jauh sudah mulai aktif kembali. Karena kemarin dampak COVID sempat dihilangkan untuk penerbangan jarak jauh. Karena penerbangan jarak jauh itu waktunya lebih dari 18 jam. Bisa kita bayangkan ketika lebih dari 18 jam, kita akan merasa bosan sekali. Tentu saja dibutuhkan akses internet yang cepat, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan di atas pesawat ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!